Sejumlah pimpinan partai politik dikabarkan maju dalam pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 termasuk untuk pemilihan gubernur Pilgub Bengkulu. Terbaru ada Elfa Hartati, anggota DPR RI daerah pemilihan DAPIL Bengkulu III periode. Munculnya nama Elfa ini diperkuat dengan flyer, poster, yang menyebutkan Elfa Hartati SIPMM calon gubernur Bengkulu periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Dilengkapi fotonya memakai kebaya bernuansa merah, serta balutan kerudung yang warna ya senada dengan ciri khas PDI perjuangan. Dalam poster tersebut juga dilengkapi dengan lambang dari PDI perjuangan di pojok kanan atas. Sementara di pojok kiri bertuliskan asli Bengkulu mengabdi untuk membangun. Munculnya nama Elfa Hartati ini nambah sederat nama perempuan Bengkulu, yang akan ikut maju dalam bursa Pilgub. Sebelumnya ada nama Meriani Raja Migas asal Bengkulu yang sudah menyatakan siap maju BD1 Provinsi Bengkulu. Setali tiga uang, kini sudah ada tujuh perempuan Bengkulu yang sudah lebih dulu menjadi pemimpin di Senayan, diantaranya, Derta Rohidin. Eko Kurnia Ningsi Dewi Koryati Erna Sari Dewi yang berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI DAPIL Bengkulu Disusul lagi Destita Hairi Lisani Leni John Latif Elisa R. Masari yang berhasil duduk sebagai wakil DPR RI DAPIL Bengkulu Dengan sederat nama perempuan Bengkulu tersebut yang berbondong-bondong terjun ke dunia politik, menunjukkan sinyal bahwa para perempuan Bengkulu ini adalah titisan dari Putri Gading Cempaka asli Bengkulu Di sisi lain, kehadiran tokoh politik perempuan Bengkulu siap menebar ancam bagi tokoh politik dari kalangan laki-laki Terima kasih telah menonton!